Oke, memilih versi magis manager yang stabil, jarang error pasang mode magis dan yang pasti cocok buat semua android. Ternyata, sebagian disosa pun masih bingung, memilih versi magis manager yang stabil dan sesuai dengan mode magis yang akan dia pasang. Sudah mencoba magis manager versi 23, malah error. Sudah mencoba magis manager versi 22 masih tetap gagal pasang mode magis dan akhirnya mencoba memasang magis manager versi 20.3. Kenyataannya malah buatlah bun. Jadi secara tidak langsung mereka menyerang bang ojan dengan komen yang meminta bang ojan membagikan versi magis manager yang sekarang ini bang ojan pakai dan sekalian juga sama pasangnya bun. Akhirnya di video sekarang bang ojan akan share versi magis manager yang sekarang ini atau selama ini bang ojan pakai. Dan, dan, dan. Pokoknya benar-benar paling stabil bun. Asalkan jangan meminta bang ojan membuatkan video vlog sama janda sebelah soalnya ya kalian pasti tahu bun. Nanti malah disop. Sebelum bawa ojan lanjut ke videonya nih ya. Kalau misalkan kalian user yang masih pemula atau belum tahu banyak tentang magis manager. Gagal pasang mode magis itu adalah sebuah masalah yang besar dan benar-benar sulit banget dipecahkan bun. Sama aja kepecahkan masalah yang. Yang apa ya. Yang kagak ada jalan keluarnya bun. Jadi kendala utama kegagalan pasang mode magis di hape yang udah mirip kayak dadar gulung ini kebanyakan dikarenakan dari versi magisnya bun. Dan untuk kendala yang kedua adalah dari mode magis itu sendiri. Mungkin buat beberapa pasukan sabun mengira kalau misalkan versi magis paling baru itu malah lebih baik. Kenyataannya enggak. Enggak kayak gitu juga bun. Yang baru bukan berarti yang terbaik. Sama aja kayak mantan. Eh tapi mantan brengsek sih. Oke bun. Kita nyanyut. Sebuah mode magis itu mempunyai batasan template nya masing-masing. Apa itu template? Template magis adalah kode sumber yang bisa disatukan dengan kode sumber yang lainnya. Jadikan contoh aja kayak gini. Kalian menggunakan tweak abs dan kalian menghapus tweak tersebut dengan lspeed uninstaller. Apakah bisa? Ya jelas enggak. Karena kedua kode tersebut itu tidak saling berhubungan. Jadi mereka itu bukan jodohnya bun. Sama aja kayak modul magis. Jadi meskipun kalian sudah menggunakan magis manager versi terbaru. Ya belum tentu kalian bebas memasang modul magis semaunya. Guma hajang. Leres? Oke leres. Karena rata-rata modul magis yang sekarang itu bertebaran di dunia maya ataupun di dunia city. Itu masih menggunakan tablet magis manager yang versi lama bun. Jadi buat kalian yang masih pakai magis manager versi terbaru. Itu hanya bisa ngelamun memasang modul magis yang tidak mereng tapi tidak ada yang berjalan. Oke. Jadi disini mamang ojan ada solusi buat masalah kalian sekarang. Bang ojan bakalan share magis manager versi 21 canary dan magis manager inilah yang selama ini bang ojan pakai di setiap video modul magis. Oke. Langsung aja kita ketek. Maksudnya praktek. Disini bang ojan ada beberapa file dari mulai magis uninstaller, magis manager versi 21.3, magis canary dan magis manager versi 21.3. Dan tidak lupa copy dan udut nengalinting. Kalian harus download semua file yang sudah bang ojan sediakan. Kalau misalkan udut sama copy tidak ada, kalian bisa nganjuk dulu. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan pergi ke custom recovery. Ingat ya, custom recovery bukan recovery setok bun. Jangan sampai kebalik. Kalian bebas bisa menggunakan custom recovery versi apa saja. Bisa pakai TWRP, bisa pakai orange fox, bisa pakai bit black atau jenis spesies yang lain. Selanjutnya kalian install magis uninstaller. Nah, cara ini akan menghilangkan semua modul magis yang terpasang. Berikut dengan akses root nya. Cukup kalian tunggu sampai proses selesai. Dan jika sudah selesai, sekarang buat ulang hp nya ke custom recovery lagi. Ingat bun, ke custom recovery lagi bukan ke sistem. Nah, disini kalian pasang file yang bernama magis manager versi 21.3 sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, sekarang buat ulang perangkat nya atau restart android nya bun. Oke bun, kalau misalkan hp kalian sudah nyala, pastikan kalian menemukan aplikasi magis manager. Atau aplikasi yang bulat-bulat warna hijau. Bukan lempar bun. Dan pada saat dibuka, itu harus sesuai dengan versi magis yang sudah kalian pasang. Yaitu magis manager versi 21.3. Kalau misalkan sudah sesuai, kalian bisa lanjutkan memasang magis canary. Kalau misalkan gagal di posisi ini, maka kalian harus ulangi caranya dari awal. Yaitu memasang magis manager versi 21.3 lewat custom recovery. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Pergi ke custom recovery lagi bun. Dan sekarang sudah berada di custom recovery. Sekarang pasang saja magis manager versi 21 seperti biasa. Tunggu sampai selesai. Dan kalau misalkan sudah selesai, sekarang restart android nya bun. Atau dilempar juga ke gapapa. Oke, kalau misalkan hp nya sudah nyala, sekarang kalian bisa membuka aplikasi magis manager. Dan kalian cek bun. Versi magis yang sekarang ini terpasang. Kalau misalkan aplikasi dan binary super user sudah berubah menjadi magis canary. Itu artinya sudah selesai. Tapi, kalau misalkan hanya binary super user saja yang sudah berubah menjadi canary. Sedangkan aplikasinya itu masih tetap magis biasa. Cukup kalian pasang saja aplikasi magis yang sudah kalian download. Bentuknya adalah aplikasi. Oke bun, jadi hanya segitu saja yang bisa bang ojan jelasin. Semoga saja dengan tutorial bang ojan ini tidak membuat kalian muriang. Apalagi putus sama pacar bun. Lagian mbak ojan ini sudah mulai engap. Seperti biasa nih, sebelum mbak ojan pamit dari video ini. Mungkin ada bagusnya kalian tinggalkan komentar yang agak sedikit kocak di bawah bun. Oke, so sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Fątplit. Sihıyorum semua? Bagusullahi! Terima kasih sudah menonton videos Sihulin semua? Maksud kamu baby! Terima kasih.